kita ulaskan secara ambang saja, jangan terlalu ditekan tujuannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat kreatif dimanapun berada balik lagi di channel yang selalu membagikan konten-konten kreatif dan inovatif mungkin di video kali ini kita akan menyajikan sesuatu yang berbeda karena kita tidak buatkan tutorial proses pembuatan tapi disini khusus membahas ataupun tutorial proses pengecatan karena ini menjawab semua rasa penasaran teman-teman semua karena banyak bertanya, bang untuk proses pengecatannya seperti apa ya? dan cat yang dimanakan, cat jenis apa? dan disini kita akan ulas sedikit proses secara detail pewarnaan ataupun pengecatannya dan sebenarnya ini adalah pod yang sudah kita buat di konten sebelumnya tapi kita blok kembali dengan warna hitam jadi kita akan warnai kembali secara mendetail dan untuk jenis catnya seperti biasa kita gunakan cat tembok seperti ini ada warna kuning, warna kuning seperti ini warna andalan ya, sobat jadi ada dua atau sampai tiga warna yang sering kita pakai kemudian yang kedua warna merah batas seperti ini dan warna putih yang akan kita gunakan sebagai gradasi dan seperti biasa untuk warna cat dasar selalu kita gunakan warna hitam seperti ini sering banyak teman-teman yang bertanya bang itu untuk catnya cat jenis apa? cat air atau cat minyak? untuk cat relief seperti ini saya rekomendasikan ataupun saya sarankan lebih bagus cat tembok karena apa? untuk cat tembok itu kan dia basicnya air jadi kalau basicnya air itu dia lebih meresap ke pori-pori semen ataupun pori-pori reliefnya ini sehingga warnanya terlihat lebih natural dan alami ya, sobat dan ketika pot ini kita pakai dalam jangka waktu yang lama yang sudah berbulan-bulan mungkin dia akan tumbuh semacam lumut dengan sendirinya sehingga kesan naturalnya itu lebih dapat lebih bagus gitu ya oke, tidak usah panjang lebar kita langsung saja mulai proses pengecatannya sob pertama kita kombinasikan dua warna dua warna andalan pertama warna kuning dan merah bata pertama kita warna merah bata kita ambil sedikit saja dulu kemudian warna kuning nah, kombinasikan dua warna merah bata dan kuning ini hanya sedikit tutorial mungkin untuk hasilnya kalian bisa jauh lebih bagus asalkan kalian mau berlatih dan mencobanya terus di rumah nah, jadi kombinasikan dua warna antara merah bata dan kuning jadi kalau kalian warnanya ingin lebih muda kalian kombinasikan dengan warna kuning yang lebih banyak begitu pun sebaliknya kalau warnanya ingin lebih gelap kalian tambahkan warna merah bata nya lebih banyak oke, nah kurang lebih hasilnya warnanya seperti ini kombinasi dua warna kemudian untuk proses ataupun teknik pengecatannya ini diulaskan secara ambang jangan terlalu ditekan dan usahakan cicat yang menempel pada kuas ini tidak terlalu banyak cukup tipis saja nah, kemudian kita ulaskan diantara sudut-sudut ataupun bagian relief yang menonjol ini secara ambang seperti ini nah seperti ini mungkin warnanya kurang gelap kita tambah warna merah bata sedikit nah kita ulaskan secara ambang saja jangan terlalu ditekan tujuannya agar tercipta gradasi antara warna cat dasar hitam dengan warna lapisan yang keduanya oke, kurang lebih seperti ini oke, sob kurang lebih seperti ini cukup secara ambang jangan terlalu tebal nah kemudian kita gradasi kembali dengan warna kuning yang lebih banyak kita ulaskan warna kuning gradasi kemudian kita pakai sedikit warna putih dicampur dengan sedikit warna kuning dan merah bata jadi cenderung ke warna krem ya, sob kita ulaskan kembali secara tipis saja di setiap ujung-ujungnya saja setiap ujung-ujungnya saja Nah oke sob Kurang lebih hasilnya seperti ini Ya lumayan lah ya Setidaknya Untuk gradasinya Dapat Ada warna hitam Perpaduan hitam Coklat muda Kuning dan putih Cukup mudah sebenarnya Tapi Kalau kalian sering berlatih Pasti kalian akan mendapatkan Feel sendiri Oh ternyata perpaduan warna ini Dengan ini Hasilnya seperti ini Dan untuk Komposisinya Kalian bisa Bermain sendiri Bermain peeling Jadi Hasil warna yang didapat pun Akan jauh lebih natural Mungkin jauh lebih bagus dari ini Ini hanya sekedar Jambaran Seperti ini ya Untuk proses pengaplikasiannya Diulaskan secara ambang Jangan terlalu ditekan Dan untuk kombinasi warnanya Kalian bisa sesuaikan sendiri dengan Imajinasi kalian dengan selera kalian Dan untuk relip ini tidak ada potokan khusus warna ya Jadi kalian bisa berekspresi untuk warna Jangan takut bermain warna intinya ya Oke sob Mungkin cukup sekian ya Dan next video selanjutnya Kita akan buatkan Tutorial proses pembuatannya kembali Dan ini mungkin hanya sekedar Intermezzo Apa intermezzo Selingan aja Karena menjawab Beberapa rasa penasaran teman-teman semua Mungkin di beberapa komentar Ada yang bertanya Untuk proses pengecat Untuk proses pengecatannya Mungkin masih bingung ya Karena kok saya pas ngecat itu Warnanya malah Apa sih namanya Tebel Ya mungkin itu dari tekniknya Yang salah ya sob Dan untuk proses pengecatan Cukup secara ambang saja Jangan terlalu tebal Sehingga Gradasi antara Cat dasar hitam Dan warna lapisan Keduanya itu Kontras ya Oke sobat kreatif Mungkin cukup sekian video kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Jangan lupa like, komen, share Dan subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian selalu update Video terbaru dari kami Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax